Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 10 kelas 6 FPBSI akan menjelaskan mengenai materi teori lateralisasi, teori lokalisasi, dan evolusi otak manusia pada mata kuliah psikolinguistik dengan dosen pengampu Bapak Hendra Setiawan SSMPD ada pun anggota kelompok 10 yaitu Iis Ismawati dengan NPM 18-10-63-10-80-137 dan Yohana Pistarna Mulyani dengan NPM 18-10-63-10-80-078 teori yang pertama yaitu teori lateralisasi teori lateralisasi merupakan suatu teori yang dapat ditarik secara jelas bahwa belahan kortex dominan yaitu hemisphere kiri bertanggung jawab untuk mengatur penyimpanan pemahaman dan produksi bahasa alamiah namun banyak pakar psikologi yang meragukan teori lateralisasi mereka berpendapat bahwa seluruh otak bertanggung jawab dan terlibat dalam proses pemahaman dan produksi bahasa berikut beberapa eksperimen yang pernah dilakukan untuk menyokong teori lateralisasi yaitu tes menyimak rangkap, tes simulus elektris, tes grafik kegiatan elektris, tes wadah, teknik psikologi langsung, dan teknik belah dua otak teknik yang pertama yaitu terdapat tes menyimak rangkap atau biasa disebut dengan decoding listening tes ini ditemukan oleh broadband pada tahun 1945 tes ini dilakukan dengan memperdengarkan pasangan kata yang berbeda pada waktu yang betul-betul bersamaan di telinga kanan dan kiri orang yang dites dengan kenyaringan yang sama kemudian teknik yang kedua yaitu terdapat tes stimulus elektris atau biasa disebut dengan electrical simulation of brain pusat bahasa pada otak disimuluskan dengan aliran listrik melalui tamalus lateral kiri sehingga menimbulkan anomia di mana subjek yang diteliti tidak dapat menyebutkan nama benda yang ada di depannya meskipun dia lancar bercakap-cakap simulus elektris yang sama yang dilakukan terhadap hemisphere kanan melalui tamalus lateral kanan tidak menyebabkan anomia teknik yang ketiga yaitu tes grafik kegiatan elektris atau bisa disebut juga dengan elektris engeval grafi teknik grafik kegiatan elektris ini telah membuktikan bahwa lateralisasi untuk bahasa adalah pada hemisper kiri sedangkan hemisper kanan untuk fungsi-fungsi lain yang bukan bahasa teknik selanjutnya yaitu terdapat tes WEDA atau tes amisal dalam tes ini obat sodium amisal diinjeksikan ke dalam sistem peredaran darah salah satu belahan otak belahan otak yang mendapatkan obat ini menjadi lumpuh untuk sementara jika hemisper kanan yang dilumpuhkan dengan sodium amisal ini maka anggota anggota badan sebelah kiri tidak berfungsi sama sekali namun fungsi bahasa tidak terganggu sama sekali dan orang yang diteliti ini dapat bercakap-cakap dengan normal seperti biasa apabila hemisper kiri yang diberi sodium amisal maka anggota badan sebelah kanan menjadi lumpuh termasuk fungsi bahasanya teknik selanjutnya yaitu terdapat teknik fisiologi langsung atau bisa disebut dengan direct physiological technique teknik fisiologi langsung ini merekam secara langsung getaran elektris pada otak dengan cara electroencephalography setelah ke telinga kiri dan telinga kanan secara berturut-turut diperdengarkan bunyi bisikan dan bunyi ujaran bahasa teknik yang terakhir yaitu terdapat teknik belah dua otak atau bisa disebut dengan bisected brain technique pada teknik ini kedua hemisper sengaja dipisahkan dengan memotong korpus callosum sehingga kedua hemisper itu tidak mempunyai hubungan kemudian pada tangan kiri pasien yang matanya ditutup dengan kain diletakkan sebelah benda semisal anak kunci ternyata subjek mengenal benda itu dengan melakukan gerakan membuka pintu dengan menggunakan anak kunci itu tetapi tidak dapat menyebutkan nama benda itu teori yang kedua yaitu terdapat teori lokalisasi teori lokalisasi atau lajim juga disebut dengan pandangan lokalisasi berpendapat bahwa pusat-pusat bahasa dan ucapan berada di daerah Broca dan daerah Werni beberapa teknik atau cara untuk menunjukkan kebenaran teori lokalisasi ini antara lain sebagai berikut yang pertama terdapat teknik stimulus elektrik yang kedua teknik perbedaan anatomi otak dan yang ketiga cara melihat otak dengan pet teknik yang pertama yaitu teknik stimulus elektrik teknik ini dilakukan dengan cara menstimulasi bagian-bagian tertentu permukaan korteks dengan aliran listrik seperti yang telah dilakukan oleh dua alih bedah saraf Van Vell dan Robert pada tahun 1959 pada waktu proses pengobatan bedah saraf pasien-pasien otak teknik yang kedua yaitu teknik perbedaan anatomi otak Geswin dan Levisky pada tahun 1968 berdasarkan hasil penelitian mereka terhadap status otak manusia normal yang telah meninggal ditemukan bahwa planun tempor yaitu daerah di belakang girus Hechel jauh lebih besar pada hemis perkiri teknik yang ketiga yaitu dengan cara melihat otak dengan pet pet sendiri ini merupakan singkatan dari positron emission temography dengan menggunakan pet maka akan terlihat bagian-bagian otak terutama bagian korteks misalnya pasien diminta mendengarkan lagu atau musik maka korteks hemisper kanan akan terlihat bercahaya dan berwarna merah tetapi apabila ia mendengarkan bahasa berupa kalimat atau ujaran-ujaran maka korteks kirilah yang bercahaya dan berwarna merah hal ini membuktikan bahwa suatu latihan yang dilakukan dengan kesadaran dan kepahaman yang tinggi dapat menukar reaksi fungsional otak dari hemisper kanan ke hemisper kiri pernyataan perihal teori lokalisasi yang mengatakan bahwa tiap wilayah otak memiliki fungsi-fungsi tertentu ternyata tidak 100% benar sebab ternyata hemisper kanan juga mampu dilatih mengenai tugas-tugas kebahasaan evolusi otak manusia evolusi adalah perubahan baik itu pertumbuhan ataupun perkembangan secara perlahan-lahan atau berangsur-angsur untuk menjadi lebih baik lagi jadi evolusi otak manusia merupakan perubahan yang dialami oleh otak secara banget angsur-angsur sehingga menjadi struktur yang lebih baik lagi dari sebelumnya dalam perkembangannya manusia tumbuh secara gradual dari suatu bentuk ke bentuk yang lain selama berjuta-juta tahun salah satu pertumbuhan yang telah diteliti oleh para ahli planeurologi telah menunjukkan bahwa evolusi otak manusia primata sampai dengan saat ini telah berangsur sekitar 3 juta tahun terdapat beberapa tahapan evolusi otak manusia dari zaman ke sejarah hingga manusia modern seperti sekarang ini contoh yang pertama australopithecus yang kedua australopithecus africanus yang ketiga homo habilis yang keempat homo erectus yang kelima homo sapiens yang keenam manusia neandertal yang ketujuh manusia modern pada australopithecus spesies ini memiliki ciri-ciri berupa tinggi sekitar 107 cm berat 27 kg berjenis kelamin wanita yang kemudian diberi nama lusi dan memiliki ukuran otak sama dengan ukuran otak simpanse yang kedua australopithecus arculinus spesies ini memiliki ciri-ciri fosil tengkorak yang lebih kuat dan ukuran otak yang lebih besar dibanding australopithecus africanus yang ketiga juga ada homo habilis dimana spesies ini memiliki ciri berupa ukuran otak yang jauh lebih besar dibandingkan spesies sebelumnya tetapi hanya setengah ukuran otak manusia modern ukuran grahamnya lebih kecil wajahnya tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan australopithecus dan memakan buah, serangga, tanaman lainnya dan daging sebagai tambahan serta homo habilis jantan memiliki ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang bertina selanjutnya terdapat homo erectus spesies ini memiliki ciri-ciri berupa berdiri tegak dengan tinggi 150 cm memiliki tengkorak yang lebih tebal dahi yang lebar dan rahang yang besar tak berdagu tengkoraknya memiliki tonjolan alis geraham yang lebih kecil wajah yang lebih kecil wajah yang tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan homo habilis ukuran otak betul-betul berkembang hingga mencapai ukuran sedikit lebih kecil dari otak manusia modern dan homo erectus jantan memiliki otak yang ukurannya lebih besar dari homo erectus betina selanjutnya ada homo sapiens spesies ini memiliki ciri berupa ukuran otak yang bervariasi mendekati ukuran otak manusia modern memiliki tinggi yang sama dengan manusia modern memiliki wajah yang lebar terdapat tonjolan di sekitar mulut dan hidung memiliki tulang alis yang besar dan rendah dahi yang menonjol dan tidak memiliki dagu manusia nethertel spesies ini memiliki ciri berupa badan yang besar dan berotot memiliki wajah yang menonjol tulang alis yang besar dahi yang rendah sebagian besar tidak memiliki dagu memiliki ukuran otak yang besar dengan rata-rata lebih besar dari manusia modern lalu manusia modern memiliki ciri-ciri yang berupa otak yang lebih besar dari manusia sebelumnya memiliki dagu dahi yang tinggi wajah yang lebih kecil dan tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan wajah awal homo sapiens tidak memiliki tulang alis dan memiliki tengkorak yang lebih tinggi dan lebih bulat pada slide ini teman-teman bisa melihat gambaran mengenai perkembangan otak manusia dari masa ke masa perkembangan otak manusia ada beberapa fase fase yang pertama yaitu fase perkembangan ukuran fase yang kedua yaitu reorganisasi pada otak fase yang ketiga yaitu munculnya sistem fiber yang berbeda-beda pada daerah tertentu melalui korpus kolasum fase keempat munculnya dua hemisfer yang asimetris berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa otak manusia mengalami evolusi dari bentuk yang paling sederhana ke yang paling rumit kompleks seperti otak manusia modern saat ini cukup sekian yang dapat kami sampaikan jika teman-teman ingin bertanya silakan menulis pertanyaan di kolom komentar ketika mata kuliah berlangsung mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati